Selamat malam, perkenalkan saya Sela. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama saya tinggal di apartemen di Surabaya Barat. Sama kayak judulnya tadi mas, apartemen murah, bonus setan. Jadi itu kejadian tahun 2016 ya, waktu itu saya sama dua orang teman saya, saya punya bertiga nih cewek-cewek, kita cari tempat tinggal di Surabaya, jatuhlah pilihan ke apartemen ini di Surabaya Barat. Hari pertama kita survei unit kan, seperti biasa kita kalau mau tinggal tempat-tempat kayak gitu kan, kita survei unit, dikasih beberapa pilihan, ada kali 9 unit kita lihat hari itu. Nggak tahu kenapa, aku tuh selalu pengen balik ke tempat itu. Mungkin karena dibandingkan 9 unit yang lain, dia itu paling murah. Padahal lantainya tinggi. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan lantai tinggi itu biasanya agak mahal, ya kan? Tapi dia lebih murah gitu loh. Udahlah sampai dua kali, sampai akhirnya yang ketiga aku minta bolak-balik buat lihat unit itu lagi, sampai ketiga sekarang aku putusin. Yaudah oke, disini. Bulan, dua bulan, tiga bulan pertama sama sekali nggak pernah ada apa-apa. Sampai suatu hari, jadi gini, kita bertiga ini bekerja semua. Aku Sela, aku punya teman lagi namanya Alena, satu lagi namanya Vanessa. Vanessa ini waktu itu ada tugas keluar kota. Aku ingat banget, dia itu hari Senin itu udah berangkat. Senin itu sudah berangkat, dan aku juga ada tugas keluar kota. Aku ingat aku berangkat keluar kota itu hari Kamis. Malam Jumat. Ini kita mulai ceritanya itu ya. Hari Kamis, malam Jumat, temanku tuh akhirnya kan aku keluar kota. Vanessa udah berangkat duluan, jadi otomatis si Alena sendiri ya. Alena sendiri. Nah, aku ingat waktu itu aku masih di perjalanan, Alena tuh bilang gini. Saya, aku mau pergi makan. Gitu kan. Oh iya, dia chattingan biasa gitu kan. Oh iya, oke. 5 menit kemudian dia telepon. Bukan chat lagi telepon. Misalnya, kamu ganti kunci kamar kita. Jadi, 3 orang ini kita punya sharep masing-masing. Punya kunci masing-masing. Punya kunci masing-masing. Supaya gak ngerepotin kan kalau kita kerja pulang malam atau apa gitu kan. Punya kunci. Di garis bawah, soalnya ini bakal ada kesinambungan buat next cerita. Jadi, kenapa kok gak bisa? Gatau, udahlah aku gak jadi keluar katanya gitu. Yaudah, yaudah ntar tunggu, tunggu. Aku balik, ntar aku teleponin marketingnya gitu kan. Kita teleponin manajemen, maksudnya gitu kan. Udah, Kamis, Jumat. Jumat malam aku udah pulang. Jumat malam aku udah di Surabaya. Udah, aku cek memang gak bisa. Gak bisa dikunci dari luar. Tapi dari dalam bisa. Udah ya, ini dari Kamis, Jumat. Sabtu. Sabtu. Sabtu siang. Itu pokoknya, aku lupa, aku ada acara apa. Yang jelas, kita itu harus keluar. Aku sama temanku ini. Akhirnya kita ngutusin buat, gimana ya caranya supaya pintu ini tetap kekunci. Jadi, maksudnya gak, orang gak gampang kebuka gitu loh. Akhirnya aku punya ide, buat narik galon yang masih utuh. Pakai selendang kecil gitu, buat tali gitu. Tarik, 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 sampai pintu nutup. Ya, pintu tetap gak bisa dikunci kan. Tetap bisa kebuka. Tapi paling gak waktu kebuka itu dia nabrak galon. Masih ada tanda-tanda. Gitu kan. Jadi, kalau misalkan ada pun yang masuk, galon ini kan akan bergeser. Gitu kan. Terus aku bilang, Udah lah, kita kan pergi gak lama. Aku bilang gitu. Yaudah lah, yaudah lah, gak apa-apa. Katanya gitu. Udah nih ya. Ini gak apa-apa disebut. Aku hide, gak apa-apa ya. Jadi, sebagai catatan nih ya. Notes. Aku dan temanku ini sedang hide. Tapi duluan aku hide-nya. Jadi yang temanku ini silahnya masih seger. Masih seger gitu kan. Dan ya itu catatan dulu buat masnya. Sebelum keceritaku. Nah. Udah tuh. Keluar kita. Keluar. Aku ingat siang keluar. Sebelum maghrib kita udah balik di apartemen. Terus aku ngecek. Galon gak berubah. Barang-barang oke. Oh oke. Berarti nothing happen gitu kan. Gak ada apa-apa. Udah tuh. Kita bersih-bersih. Biasa kan cewek. Kita bersih-bersih. Nyapu. Ngepel. Terus. Buang sampah. Seperti yang kita tahu. Sampahnya apartemen itu kan cerobong. Yang langsung ke bawah. Iya kan. Jadi satu gitu kan. Iya kan. Yang selalu ada di ujung exit door. Yang langsung ke bawah gitu kan. Dan aku tinggal di lantai 15. Ini informasi penting mas ya. Aku tinggal di lantai 15. Dan aku yang buang sampah. Aku tahu sampah itu. Aku ingat banget suaranya sampah itu. Turun ke bawah. Naik lontang 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 lontang. Turun ke bawah. Sampah. Udah nih. Buang sampah. Udah. Kita bersih-bersih balik ke kamar. Udah. Abis maghrib. Aku bilang ke temen-temenku. Aku mau pergi makan. Keluar. Kamu ikut apa enggak. Karena kan posisi gak bisa dikunci. Aku bilang. Gak usah lah. Aku disini aja. Maksudnya kan. Karena pintu gak bisa dikunci. Terus udah malam. Takutnya. Apa gitu kan. Enggalah. Aku juga mau keluar. Tapi kamu keluar aja dulu. Tapi jangan lama-lama. Temen aku bilang gitu. Yaudah nih aku keluar ya. Ntar aku balik. Keluar. Aku pergi sama Manda. Kemaren temenku. Manda. Pergi sama Manda. Udah kita. Jam 8. Kita balik. Balik ke apartemen. Aku bawa satu temanku lagi perempuan. Ya. Ketika aku dateng. Nah. Itu tuh kita semput bercanda. Jadi posisinya gini. Ini kan lorong. Ini lift sebelah sini ya. Lorong sini. Kamarku tuh di sebelah sini. Sebelah sini itu cerobong. Jadi agak kesini gini lho mas. Cerobong. Aku malah sama Manda sempet yang. Eh gelundung-gelundungan tau. Kita tuh bercanda-bercanda gitu kan. Bercanda-bercanda. Jalan gak ada apa-apa. Udah. Aku dateng. Si Alena yang di apartemen. Cabut. Pergi. Keluar makan. Pergi makan. Jam sekitar jam setengah 10 malam. Dia itu gedok-gedok pintu. Sialah. Sialah. Yang tadi keluar gitu ya. Yang keluar ya. Yang di dalam apartemen adalah aku dan Manda. Sialah. 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 Gak bener nih. Aku gitu kan. Apa sih? Jadi kita tuh teriak-teriakan dari pintu. Apa sih? Kan kamu bisa bukuk-buka. Buka Sialah. Buka. 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 Gitu. Gak. Gak mau. Aku melihat setan ya. Aku gitu. Gak. Ini bukan setan. Kamu keluar dulu deh. Kamu keluar dulu katanya. Gitu. Oke. Aku keluar. Jadi aku tuh badan gini lah. Temenku di masjid luar. Aku badan gini. Yang kita lihat. Pembalut kita yang udah aku buang ke bawah tadi. Itu berjejer. Di ujung lor. Dan itu dibuka. Darulnya kelihatan. 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 Itu ya. Kita kalau buang sampah kan dibungkus ya. Digulung. Dibungkus. Ya kan. Dikresekin. Buang. Dibuka. Ditata. Ada kali dua baris ini. Ada sepuluh kali ini. Sepuluh pembalut. Aku langsung tarik temenku. Masuk. Udah tuh. Kita sepaneng kan berdua. Di dalam ada-mada. Nah. Posisinya. Pada saat itu. Yang tidak aku sadari adalah. Pertama. Ternyata ada pemecatan masal security. Dan kedua CCTV mati. Nah. Karena kamarku ini kan nomor dua dari ujung. Logikanya gini. Dari lubang pintu itu kan kelihatan ada lubang gitu kan. Logikanya gini. Kalau ada orang jalan kesana. Itu kita pasti liat langkah kakinya kan. Bayangan gitu kan. Iya. Atau suara cepek, cepek, cepek. Kan pasti denger kan. Aku nungguin satu jam waktu itu mas. Satu jam. Aku nungguin aku ngeliat. Ada orang gak. Ada orang gak. Ada orang gak. Gak ada yang lewat. Udah. Karena kita lagi datang bulan. Dan Manda nonis. Akhirnya. Aku bilang sama temanku. Kamu telepon pacarmu. Suruh dia. Temennya sholatin gitu kan. Maksudnya setidaknya ada yang mendoakanlah tempat ini gitu kan. Karena pada saat itu kita sedang berhalangan semua kan. Akhirnya. Terus aku bilang gini. Si Manda bilang gini sama aku. Udah lah saya lah itu kan darahmu. Bersihin lah. Kita rame-rame bersihin. Yuk kita bareng-bareng yuk. Rame-rame cewek-cewek. Ini bertiga nih ya. Yuk kita rame-rame yuk. Bersihin gitu kan. Yaudah oke toh ini darah kita gitu kan. Aku bilang gitu sama si Alina. Udah bawa pel. Bawa sabun. Pas kita keluar. Gak ada. Demi Allah gak ada. Dan itu ya. Itu. Di lantai. Itu ada. Gini loh. Ada bekas tangan. Bekas tangannya berarti darah? Bercak darah yang disiram. Tapi di lap pakai tangan gini loh mas. Tangan manusia. Jari manusia. Logikanya dimana? Kalau misalkan itu manusia. Manusia sesinting apa yang mau ngambilin pembalut dari. Yang udah dibuang. Dari lantai 15 ke bawah. Dibawa naik lagi ke lantai 15. Dan tau dari mana kalau itu punya aku. Aku memastikan 100% itu punya kita. Tapi gak mungkin juga manusia ini. Kalau manusia manusia segila apa. Kalau setan itu tangan jari manusia ini. Gini loh. Muter gini loh. Jelas banget. Tapi sama-samanya udah gak ada semua. Gak ada. Apa di pojokan yang kamarnya Mbak Sela itu kan. Dari pojok nomor 2. Apa ada lorong lagi gitu. Enggak sebelahnya cerobong itu exit door. Dicatat ya exit door. Gak bisa kita buka dari sisi kita. Kalau dari sisi sana bisa. Akhirnya aku berkesimpulan. Oh ini kalau memang orang berarti dia nungguin di exit door. Budi ganjel pakai kaki atau apa. Gak tau ya. Kalau aku mikirnya sih gitu. Udah deh tuh. Malam itu. Temanku yang lain dateng buat sholatin. Bantuin berdoa. Terus seringnya dia bilang. Kayak kan dikasih garam apalah itu aku gak ngerti. Terus seringnya kita memutuskan untuk. Kita gak akan keluar. Sendiri-sendiri lagi. Turun satu. Turun semua. Dan itu sudah hari minggu ya. Hari minggu. Besoknya. Kita panggil pembantu. Buat bantuin bersih-bersih garam dan segala macem. Aku gak tau kenapa. Aku kayak gak tenang banget. Aku langsung. Bongkar yuk. Bongkar yuk kamar ini yuk. Kayak gitu loh. Bongkar yuk. Iya iya ayo. Mumpung ada mbak gitu kan maksudnya. Mbak kita bongkar. Tau kan mas kalau atap. Yang bisa diangkat gini kan. Misalnya kalau di kamar mandi ada kayak lobang gitu kan. Kotak gitu kan. Yang bisa diangkat asbestnya gitu loh. Aku ngangkat asbest itu. Dua kan yang lobang itu. Di atas dapur untuk exhaust itu. Sama di kamar mandi. Aku nemu baju tidurku dan underwear-nya temanku. Di atas asbest itu. Dan aku. Mungkin karena kita bertiga ini kan pekerja ya. Kita pulang-pulang itu hanya untuk istirahat. Mungkin kita untuk barang-barang kecilnya itu kita gak notice. Kita gak merhatiin gitu kan. Jadi begitu gue. Kayak. Hah iya ini punya kita gitu kan. Udah deh. Itu kurangsung. Pindah. Pindah kita. Pindah. Malam itu. Malam itu. Minggu malam. Aku sama Elena gak tidur di apartemen. Kita pindah. Kita tidur hotel. Udah. Terus sambil mikir kan. Apa sih? Apa? Udah kan. Jadi posisi pintu itu. Kita gak kunci. Kita biarin. Barang-barang yang penting-penting. Kita bawa. Mungsi sementara gitu kan. Sampai akhirnya Seninnya. Kan tadi aku sempat bilang. Kalau kita lagi ngubungin. Marketingnya kan. Untuk lobang kunci itu. Seninnya itu. Marketingnya dateng. Dia bawa. Omahan kunci itu. Apa sih namanya? Rumahan kunci yang baru itu loh. Buat ganti itu kan. Sama tukang dateng. Dateng. Aku lagi di dalam. Karena rame kan. Airnya kita berani masuk kan. Kita sambil bersih-bersih. Sambil ngomong sekalian. Kalau kita mau pindah. Mau pindah nih. Masnya dateng. Nah. Masnya itu. Nunjukin. Kunci itu. Yang gak bisa di kunci. Jadi dia bilang gini sama aku. Mbak. Ini tuh. Antara. Ada yang gak suka sama kamu. Atau. Ada yang suka banget sama kamu. Dia bilang gitu. Kenapa mas? Sini deh. Ternyata di lobang kunci itu. Ada yang ngasih lem. Jadi lobang kunci itu. Kenapa gak bisa dimasukin kunci? Kunci itu dikasih lem. Malam kejadian pembalut itu. Kita mau lapor. Ke security. Atau apa kita mau liat CCTV itu gak ada. Dan gak ada satupun security. Pantes aku pulang itu kok sunyi banget. Biasanya itu kan kalau kita masuk gerbang. Malam mbak Zela. Apa gitu kan. Karena kita kan penghuni. Sudah pada kenal gitu kan. Kok gak ada. Tapi aku tuh gak notice gitu loh. Gak nge. Aku pikir. Yolah malam mingguan paling nang pos. Atau apa gitu kan. Gak notice gitu. Jadi aku bilang. Oke. Ini mulai nyambung ya. Jadi dari start dari lobang kunci. Dikasih lem. Sama. Aku nemu underwear. Sama. Pembalut ini. Itu yang sampai detik ini. Aku sudah gak tinggal disana. Aku gak tau jawabannya apa. Itu kan. Di catat ya mas. Itu aku di tower satu. Di tower satu. Aku mutusin buat pindah. Sebenernya pindahnya juga gak jauh-jauh banget sih. Aku pindah ke tower tiga. Maksudnya satu. Satu apartemen berarti ya. Satu lokasi. Masih. Maksudnya satu lokasi. Tapi aku cuma pindah tower doang. Di tower yang ketiga ini. Aku dapet paling pojok. Tempatnya oke banget. Gede. Gak terlalu tinggi. Bersih. Lebih luas. Lebih murah. Tower baru. Bangunan baru. Pokoknya lebih enak lah. Sebulan pertama. Gak ada apa-apa. Bulan kedua. Gak ada apa-apa. Bulan ketiga. Tiba-tiba AC rusak. Ada aja pokoknya. Ada aja pokoknya. Sampai. Pernah gini. Satu malam. Aku tuh pulang kerja. Aku ini capek. Capek banget. Macet. Apa segala macem. Gitu kan. Capek. Aku pulang kerja. Aku belum bersih-bersih. Aku ini biasa kalau di dalam ruangan. Gak suka terlalu gilap. Tapi juga gak suka terlalu terang. Jadi kalau misalkan mau nyalain. Matiin lampu. Aku pasti nyalain lampu kecil. Oh iya banget. Harus ada cahaya gitu. Tapi kalau terlalu terang banget. Sakit kepala. Gitu. Jadi gak. Jadi pada saat itu aku inget. Aku sampai apartemen itu sekitar habis maghrib. Solah-solah. Aku tuh capek. Capek yang. Capek badan. Aku kayak cuman taruh tas. Belum sempet cuci kaki. Atau dan segala macem. Ketiduran aku mas. Ketiduran. Sampai. Agak malem. Udah gelap. Gelap kan otomatis. Karena aku belum nyalain lampu atau apa. Cuman lampu. Kayak lampu lorong koridor gitu doang kan. Aku tuh inget. Ada yang gini sama aku. Sel. Bangun sel. Sel. Bangun sel. Bangun aku. Oh. Oke. Aku belum nyalain lampu. Aku gitu. Oh. Iya oke. Aku belum bersih-bersih. Aku belum apa-belum apa gitu kan. Aku posisi bangun itu kaget. Aku belum berpikir itu siapa. Kaget. Aku mandi. Nyalain lampu segala macem. Baru abis mandi. Baru bikin. Sopo ikut bang. Pertama. Itu ya. Masih di tempat yang sama. Tapi beda tower. Itu. Yang kedua. Oh aku nyalain lampu. Aku cuman berpikir. Oh mungkin. Si mbaknya ini gak suka. Kalau terlalu. Aku badanku kotor. Naik ke kasur. Atau. Lampu terlalu gelap. Atau apa. Mungkin begitu ya. Terus. Aku belum bersih-bersih. Kadang-kadang kan. Ada yang. Makhluk-makhluk begitu tuh yang. Yang suka bersih. Yang suka kotor. Nah gitu kan. Mungkin mbak yang ini tuh agak ajaib gitu loh. Udah. Pernah satu malam. Aku abis. Aku tinggal sendirian kali ini ya. Karena Alena. Di kamar. Lantai bawahku. Udah. Satu malam. Aku pulang kerja. Aku abis ngopi. Abis kerja juga. Abis kerja di kamar gitu. Aku abis ngopi. Bersih-bersih kan. Cuci piring. Cuci gelas dan segala macem. Sudah. Aku matiin lampu koridor. Aku cuma nyalain lampu kecil dekat kasur. Situ. Malam. Sekitar jam. Setengah duaan. Centing. 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 Sampai tau suara. Gelas. Diaduk. Pake. Sendok. Hmm. Dia tau. Tapi tadi ada suara anak kecil. Hah? Hah? Memang ada anak kecil? Oh iya. Terus. Centing. Centing. Centing gitu kan. Terus. Aku pikir. Apa sih? Siapa buat kopi malem-malem? Hmm. Oke. Kita biarin. Besoknya. Aku coba buat. Gak cuci gelas. Aku selalu ngopi kan. Di kamar tuh aku selalu ngopi. Besoknya aku coba gak cuci gelas. Suaranya gak ada. Besoknya lagi. Aku cuci. Suaranya keluar lagi. Berarti gak mau dicuci. Nah. Udah berarti udah dapet kan? Dapet. Ritmenya dapet kan? Oh aku ngerti. Berarti dia gak mau nih. Akhirnya. Ya udah. Akhirnya gini. Oh berarti kamu gak mau. Tiap malem aku cuci piring. Oke aku cuci piring besok. Gitu kan. Udah. Udah. Ingat temanku yang Manda tadi. Satu malem pertama. Ada satu malem. Manda itu nginep. Manda itu nginep. Di aku. Dia itu suka bersih-bersih gitu kan. Aku sudah bilang. Gak usah. Gelasnya besok aja. Kamu gak perlu nyuci yang lain mas. Sisain satu gelas aja. Terus-terus? Gak. Dia butuh gelas kopiku itu kotor disitu. Gitu loh. Aku udah bilang gak usah dicuci gelasnya besok aja. Gak mau risih. Ketanya gitu. Cuci nih sama dia. Cuci. Tetep tuh dicuci sama dia. Cuci. Yaudah terserah gitu kan. Tidur aku. Besok paginya aku bangun kan. Kita mau berangkat kerja. Dia matanya hitam gitu. Ternyata dia gak tidur sama amin. Aku bilang. Kamu kenapa? Aku gitu. Aku tuh sama amin dipanjarin sama mbaknya. Ketanya gitu. Dipanjarin gimana? Jadi ternyata si mbak itu berdiri. Jadi gini. Posisi kamarku tuh gini mas. Ini kasur ya. Ini ada pembatas pintu. Pembatas ini kesini itu kamar mandi dan best table. Dapur lah. Kitchen lah. Nah. Pintu ini kadang kebuka sedikit. Nah si mbak itu disitu. Manjarin dia. Ngeliatin dia. Aku bilang. Makanya kan aku udah bilang jangan dicuci. Satu malam berarti. Satu malam dia gak tidur. Oke aku besok gak cuci. Udah. Dari situ akhirnya semua temen-temenku yang nginep disitu. Tau kebiasaan ya. Gak jangan pernah mencuci. Sisain satu gelas aja pokoknya. Udah. Kejadian kedua. Kejadian ketiga. Manda ini bawa anaknya. Anaknya masih kecil. Umurnya dua tahun setengah. Umurnya dua tahun setengah. Si Manda ini. Satu malam. Nangis kenceng. Aku tuh denger mas. Dia itu nangis. Tau waktu ini. Aku loh melek gini. Cuman aku diem aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Gini gini doang. Pegang guling gini loh. Itu mas tidur ya? Tidur. Tapi waktu anak ini nangis. Aku tuh bangun. Aku tuh tau anak ini tuh nangis. Rasa pengen nolongin. Tapi aku tuh gak bisa gerak. Aku gak bisa gerak. Yang aku liat itu si cewek ini. Si mbak ini tuh bilang. Aku mau main sama anak ini. Kata yang gitu. Baru aku diginiin sama Manda. Sela. Sela. Sela anakku nangis. Dia gitu. Sosionalnya seperti apa itu? Yang berapa ini? Perempuan. Perempuan? Hmm. Mungkin ya seumuranku mungkin ya. Mungkin pada saat itu ya. Aku masih muda waktu itu mas. Jadi seumuranku. Tapi aku gak tau kenapa. Tapi aku. Aku adalah tipe orang yang tidak mau mencari tau. Dan tidak mau diajak mediasi. Jadi aku hanya tau dia disitu menemani ku. Gitu. Sosoknya perempuan. Ya sebahaya lah. Gak jahat kok. Tapi pakaiannya kayak manusia gitu. Iya. Gak. Gini. Aku hanya terlihat segini. Oh iya. Separuh. Segini. Gitu. Kalau misalkan makhluk-makhluk gitu kan. Gak mungkin nunjukin bentuknya seperti apa sih mas ke kita. Iya kan. Seperti. Itu kan seperti apa yang kita bayangkan aja kan. Gitu. Dia sosoknya seperti itu. Jadi itu bilang mau main sama adik. Katanya gitu. Baru aku disalah bangunan aku nangis. Baru aku. Kayak orang ngerap-ngerap gitu gimana sih. Itu baru aku. Hah? Hah? Baru anaknya tak. Bungkul udah udah gak apa-apa gak apa-apa gitu. Baru. Diam. Itu aku gak langsung cerita. Aku gak langsung cerita ke temenku. Aku. Takut dia gak berani main lagi kan nanti. Baru berapa hari itu. Baru aku cerita. Ternyata itu gini 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 gini. Gitu. Aku baru cerita sama dia. Wah itu di unit itu sebenernya tidak ada gangguan yang teror yang sebegitunya sih ya. Cuman paling aku tau mbak itu ada disitu menemaniku gitu kan. Kalo ditanya takut apa gak? Takut jujur. Tapi karena aku ini sudah biasa. Jadi aku kayak ya we are friends gitu lah. Jadi aku gak. 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 Itu sih. Terus nih kalo di tower 3 itu. Oh. Pernah ada satu malam. Aku di gedok-gedok sama penghuni lain. Dia bilang gini. Mbak tolong ya. Jangan rame. Saya tuh punya bayi. Mbaknya tuh dari tadi duduk apa. Paku pak palu-palu. Gloduk-gloduk. Hah. Saya tuh baru pulang kantor. Masih pake seragam. Masih. Ya Allah baru sampe. Itu masih di tower 2 ya? Di tower 3. Itu di tower 3 ya. Masih di tempat yang sama yang tadi. Katanya berisik. Saya keringin. Mas. Maksudnya semepet apa gitu loh. Lantainmu dan lantainku gitu loh. Mas yakin itu dari sini. Eh ya ketanya resepsionis itu dari kamar paling ujung. Nah. Ujung kan banyak. Gak pasti dari sini. Dua kali aku di datengin. Dan sama? Orang yang sama. Dia bilang katanya aku berisik. Ampe gak tau aku ini mau ngapain. Ya Allah gak ngapa-ngapain loh. Aku ini sendirian. Gak ada waktu kayaknya buat malu-malu. Malu apa lagian. Orang apartemen itu gak boleh dipalu. Bolehnya dibor. Geluduk-geluduk katanya. Aku kayak geludungin sesuatu. Geludungin apa? Aku ngangkat galunnya gak kuat. Gitu loh. Jadi. Udah. Udah aku gak ambil pusing soal itu. Karena memang aku untuk tinggal di situ tuh. Memang buat istirahat doang gitu loh. Karena aku dari pagi. Kadang sampai malam tuh aku kerja. Pagi sampai malam tuh aku kerja. Gangguannya gak se-extreme yang. Terornya gak se-extreme yang di tower satu sih. Terakhir yang bikin aku pindah adalah. Siang-siang. Jadi karena kamarku tuh paling pojok. Otomatis eksik dor kan pojok. Siang-siang. Hari libur waktu itu. Aku mau turun lu keluar. Di eksik dor itu ada yang gini. Mama? 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 Gitu. Aku tuh denger. Eksik dor itu sudah tak lewatin lu. Ngapain aku balik lagi? Balik aku mas. Kamu penasarannya om ini? Buka gak ada. Lari aku. Udah pindah. Pindah aku. Tapi balik lagi. Pindahnya tetep di apartemen yang sama. Cuma beda tower. Aku tuh kayak gak kapok. Gitu loh. Padahal lu udah tau terornya kayak gitu. Udah tau padahal. Udah tau. Di tower yang? Dua. Tower dua. Akhirnya aku pindah mas. Di tower dua. Kayaknya sih tower dua ini menurut aku yang paling marah. Jadi. Di tower dua ini. Ingat anaknya temenku yang di tower tiga tadi yang sempet nangis. Aku bilang. Dia gak mau masuk di tower dua itu. Sejengkal pun gak mau masuk. Gak mau. Gak mau. Empat tahun aku di apartemen itu mas. Dengan gangguan-gangguan seperti itu. Dari yang aku bisa ceritakan sampai aku tuh yang. Dari yang takut banget sampai gak takut itu loh. Empat tahun aku disitu. Di tower dua itu. Aku. Jadi gini. Aku masih inget banget. Itu Ramadan. Puasa. Aku tuh lagi sakit. Flu. Orang kalau flu itu kan enak itu uap ya. Iya. Kayak plong gitu kan. Aku tuh padahal udah diem-diem di kasur. Ngapain aku pengen rebus air gitu loh. Rebus aku mas. Aku masih inget airnya tuh berasap gini loh. Ada meja kecil. Meja kecil. Meja lipat kecil gitu loh. Ya. Aku taruh airnya disitu. Gak tau kenapa. Air itu numplek disini. Posisi dudukku gini. Air itu numplek disini. Logikanya kalau misalkan orang normal. Kena benda tajam atau apa. Refleks gak? Iya. Atau gini. Paling gak berdiri lah. Aku enggak. Aku diem. Ini tuh asep. Sudah tumpah. Sudah tumpah. Tapi aku diem. Teriak aja enggak? Seper sekian detik baru aku teriak. Seper sekian detik baru aku teriak. Baru temanku keluar. Aku tinggal sama manda itu. Temanku keluar. Kenapa teriak-teriak itu udah merah kan. Kakiku udah merah. Kita siram air dingin. Siram air biasa. Aku masih kayak orang linglung gitu. Ngerti gak? Kayak yang aku ini kenapa? Aku ini kenapa gitu. Jadi kayak ini badanku tapi aku gak disini. Gimana sih? Gitu loh. Sampai ke UGD itu katanya aku sempat kejang. Sampai gue omosaki berarti? Sempat kejang. Karena terlalu panas. Luka bakarku tuh 10% loh mas. Itu kaki tapi gak? Kaki. Dua-duanya kan? Dua-duanya. Ini masih ada bekasnya. Dua-duanya. Itu aku sempat kejang karena terlalu panas. Ke UGD. Itu aku masih yang separuh-separuh gitu loh. Antara Sela bukan. Sela bukan. Sela bukan. Kayak gitu. Tengah malam kan itu? Lagi sahur. Jam 3 pagi itu. Kita balik lagi ke apartemen itu. Aku diantar lagi ke apartemen itu sekitar jam 6 pagi. Jadi sempat di UGD itu lama karena ngobatin ini. Melepuh kan ini. Luka bakarnya 10%. Itu kita balik lagi ke apartemen. Di perban. Bahkan aku tuh sampai telapak kaki itu gak bisa napak gini. Aku di kursi roda 3 minggu. Pas itu orangtuaku dateng kan karena tau Sela kecelakaan gini 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 ada apa gitu. Oh kayak gini. Kamu kok bisa? Mikir apa? Kenapa? Gitu kan. Akhirnya. Aku udah agak bisa berdiri. Tapi belum bisa napak. Tapi bisa berdiri. Jadi masih agak gimana gitu kan. Gak timpang gitu loh. Iya ini mungkin idenya keluarga ku mungkin. Karena aku sering diganggu dari teror pembalut. Teror mbak ini yang ikut. Terus akhirnya yang terakhir ini kan di tower 2 ini. Sampai menyakiti gitu kan. Mamaku pilih ini udah gak ada yang A ini. Pasti udah ada yang gak beres nih. Ada apa ini? Gitu mamaku. Karena keluarga ku memutuskan untuk membawa ke orang pinter ya. Apa sebutannya? Minum tolak angin. Dia orang pinter lah ya. Buka orang pinter. Tanya tuh. Kenapa? Ada apa? Aku ini orang yang gak percaya. Gak percaya sama gitu-gitu tuh aku gak percaya. Aku gak percaya kalau. Aku bukan berarti gak percaya dengan adanya mereka. Aku percaya mereka itu ada. Karena sama-sama ciptaannya. Tapi aku gak percaya gitu loh sama orang. Sama yang bilang kalau maluk halus itu bisa menyakiti atau apa. Itu aku gak percaya. Kayak gitu loh. Aku masih meng-underestimate itu gitu. Jadi ternyata setelah ditanyakan sama orang pinter adalah ada dua sosok. Jadi begini. Energi yang aku bawa dari tower satu. Bersatu dengan energi yang aku bawa dari tower tiga. Karena aku ini kan sensitif. Itu berkumpul di tower dua. Di tower dua pada dasarnya itu sudah ada kayak lubangnya gitu loh. Pusatnya gitu ya? Iya mungkin ya. Kalau kata orang pinternya itu kayak ada hole-nya. Ada lubangnya itu disitu. Yang bikin mereka kumpul disitu. Akhirnya mereka jadi semakin kuat. Semakin jelek gitu loh. Nah. Aura negatif ini yang jelek ini. Itu. Pingin buat aku tuh sama jeleknya gitu loh. Jadi setelah dibawa ke orang pinter itu. Ternyata ada dua sosok mas. Dua sosok ini adalah. Satu yang nyiram. Satu yang masuk ke aku. Jadi memang yang aku rasakan adalah. Set gitu loh. Kayak aku tuh gak sadar sepersekian menit itu gitu. Jadi sosoknya yang menyiram itu nenek-nenek. Yang masuk ke aku itu. Perempuan. Ya gitu lah ya. Perempuan tapi gak punya kaki. Jadi kemungkinan. Kemungkinannya adalah dia ingin. Aku seperti dia. Amit-amit ya. Itu. Nah. Selama disitu tuh. Jadi selalu ada orang pinter itu kan kita dibersihin tuh. Udah. Terus kita balik. Kamar lagi. Tapi selama aku sakit itu. Aku gak pernah sama sekali mau tidur di. Kamar. Aku selalu tidur di sofa. Di ruang tamu. Jadi yang tidur di kamar itu adekku. Pernah satu malam adekku bilang gini. Kak, kakak. Kak, kakak. Kenapa entep-entep aku? Hah? Aku ini lo ngadek. Kayak gak isok Dewi. Gitu loh. Maksudnya pada saat itu aku berdiri tuh masih butuh bantuan gitu loh mas. Lala aku aku nang pintu. Terus. Gini loh katanya. Ngentep. Gini. Terus gini lagi. Dia ngeliat bentuknya aku katanya. Aku itu tiduran di sofa. Tapi aku belum tidur. Jadi TV tuh masih nyala gitu loh. Aku belum tidur. Tapi. TV masih nyala. Tapi adekku tuh bilangnya katanya aku bangun gitu. Padahal. Gak aku tiduran. Itu sih. Terus. Akhirnya sampai aku sembuh. Pokoknya total 4 tahun lah. Sepindah-pindahku itu. Dari yang tower 1, 3, 2. Itu sepindah-pindahku total. Ya hampir 4 tahun. Hampir. Gak sampai 4 tahun pas ya. Hampir 4 tahun aku disitu. Berarti ya. Lama juga aku kena teror itu sih. Langsung terus aku gak mau lagi tinggal di apartemen. Tamatlah ini diceritakan oleh Mbak Sheila. Ini ceritanya agak-agak ngeri ya. Sampai nyerang ke fisiknya Mbak Sheila sendiri. Sosok yang ada disana. Ada beberapa pertanyaan yang disetanyakan kepada Mbak Sheila. Setelah kejadian itu selama 4 tahun ada tinggal di apartemen itu. Apakah normal-normal aja setelah keluar dari situ. Normal? Normal aja. Jadi gak ada gangguan yang mengikuti sampai kesana gitu ya. Mungkin ada tapi saya gak tau. Bisa jadikan. Bisa jadikan. Karena kadang-kadang kan yang dihantui bukan tempatnya tapi orangnya. Mungkin ada tapi saya gak tau. Karena saya gak mau tau. Sempet gak kepikir waktu yang pertama kejadian pertama yang pembalut itu. Itulah manusia. Sempet. Karena kelihatan jari loh mas. Tapi aneh juga bisa. Lantai 15 lah. Nah aku mikirnya manusia sinting apa. Mau bawa sampah. Dan aku yakin disitu gak cuman sampahku lah mas. Karena kan langsung dari cerobong itu kan bak gede. Gitu kan. Langsung turun ke bawah. Iya. Terus pas kejadian setelah kaki melepuh kena siram air. Pada saat proses penyembuhan. Itu ada gangguan didatangin lagi atau gimana? Enggak. Tapi untuk luka bakar 10% sembuhku cepet banget. Satu bulan? Gak sampe. Aku udah bisa jalan. Itu berarti dua-duanya sampe ke telapak bawah sini. Telapak sini mas. Bekasinya. Sampai sini nih. Sampai sini. Sampai sini. Yang sebelah sini. Yang parah yang sini. Sampai dia sampai sini. Ini bekasnya. Dan ini hilang. Blas kayak gak apa-apa kan. Padahal sini gosong. Cuman sini doang. Ini gak apa-apa tuh. Balik aja kan kulitnya. Yang sini. Padahal ini yang parah. Paling terakhir sebelah sini sembuhnya. Saat aku sempat balik. Mau balik. Mau nginep di sana. Oh enggak. Terima kasih. Terima kasih. No. Jadi sekarang ini kehidupannya normal aja. Iya. Bismillah. 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 Irohman Irohim. Oke saya ucapkan. Terima kasih banyak. Buku Pak Sena sudah share pengalaman. Ikut konotor multichannel. Uh. Did what we now? Kemal. EPISO-